Jadi kita menyetor uang, itu otomatis masuk ke kas, jadi untuk simpanan kas kita, dan juga dalam bentuk modal Oke, jadi untuk jawaban nomor satu adalah seperti ini, bisa dilihat, mungkin bisa dicatat juga Nanti saya kirimkan PPT jawaban soal ini Jadi ini ya, bentuknya, kalau untuk bikin persamaan akutansi dibikin kolom-kolom seperti ini Jadi kas, piutang, kelengkapan, pelatan, utang usaha, dan modal jajah Untuk utang usaha dan modal jajah, itu bisa dulu kita bisa nyebutnya pasiva Cuman sekarang kata-kata pasiva ini sudah jarang dipakai lagi Jadi bisa seperti ini bentuknya Masuknya transaksi ke kas, ini debit, terus di kreditnya itu modal jajah Paham? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan ditanya Ada yang mau ditanya Bentuk baru bukan Ini bukan kolom baru, ini namanya kolom untuk persamaan akutansi Jadi awal kita bikin untuk mencatat transaksi itu bisa dimasukkan ke persamaan akutansi Jadi cuma bagian debit dan kredit Nah, kolom-kolomnya itu seperti ini Kan tadi sudah saya terangkan di awal Kalau aktifa itu ada kas, piutang, pelengkapan, pelatan, bisa tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain Ini karena transaksinya kebetulan cuma ini Jadi kita bisa nyatakan cuma kas, piutang, pelengkapan, dan pelatan Nah, sedangkan ini di sisi kreditnya ada utang usaha dan modal Bagaimana? Dia mau ditanyakan lagi? Oh, tadi ibu saya Bukan-bukan maksud saya Ini kata-kata pasifa Itu untuk sekarang ini Sudah jarang dipakai Jadi misalnya kalau mau bikin langsung aja Kolom yang pertama ini gak usah dipakai, gak apa-apa Jadi langsung kas, piutang, pelengkapan, peralatan, utang usaha, sama modal Itu aja Kalau untuk tugas-tugas akutansi Terserah enaknya mau pakai Excel atau Word Lebih mudah yang mana Kan kalau Excel udah ada kolom-kolom tinggal diisi Kalau Word Bikin kolom lagi Enaknya yang mana Terserah Lebih mudah yang mana Nah, ini untuk kolom sebelahnya kas Ini biasanya kadang bisa juga diisi tanggal Jadi transaksi kan pasti ada tanggalnya Itu bisa disini ditambah tanggal Terus ini tanggalnya, tanggal berapa Sudah paham? Untuk yang ini Ada yang mau ditanyakan? Oke Oke, kalau sudah paham Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua Oh iya, silahkan yang mau bertanya Ada apa? Untuk yang lain bisa coba dijawab pertanyaan yang nomor dua ya Lewat chatting Untuk Mbak Mujiyati silahkan kalau mau bertanya Yang lain bisa dijawab pertanyaan kedua Dibili secara tunai peralatan cukur Berupa alat cukur listrik seharga 5 juta Debitnya apa? Kreditnya apa? Ya, tidak apa-apa Mbak Dian Silahkan langsung gabung Oh iya, tidak apa-apa Mbak Dian Kolom debit kredit Ini kalau ini namanya kolom persamaan akutansi Mbak Mujiyati Kalau kolom debit kredit itu biasanya Meraca atau kolom jurnal Nanti untuk pertemuan berikutnya saya akan jelaskan Ini namanya kolom persamaan akutansi Untuk Mbak Mujiyati Gimana dia mau dipertanyakan lagi Kalau untuk kolom persamaan akutansi Ini semua akun-akun yang ada di persamaan akutansi harus ditulis kolom-kolomnya seperti ini Oke Gimana pertanyaan kedua Sudah bisa dijawab semua? Mbak Dian, Purwanti Bisa dijawab Untuk pertanyaan kedua Dibeli peralatan cukur secara tunai Tunai berarti langsung dibayar saat itu juga Berupa alat cukur listrik Seharga 5 juta Ada peralatan debit Kas kredit Oke Oke Yang lain Mbak Kasnya You release Tipin Bisa di Yang dapetnya apa Kreditnya apa Mbak Sriuntari juga Sudah Oke Oke Untuk Mbak Sundari Yang pertanyaan pertama Kenapa kok modalnya di kredit Karena modal Akun awalnya Adalah tempatnya di kredit Jadi ingat-ingat Debit Sudah paham Mbak Sundari Oke Sekarang Oke ini mayoritas sudah jawab Kita jawab pertanyaan kedua ya Membeli peralatan cukur Secara tunai Nah Seperti ini Semuanya emang ada di sisi aktifa Bener Tadi beberapa ada jawab Semuanya di sisi aktifa betul Tapi Tapi untuk Untuk transaksi Yang namanya jurnal Yang saya Tunjukkan di papan Minggu lalu Itu kan pasti ada Debit Ada kredit Oh iya Mbak Evia Silahkan Apa-apa Waalaikumsalam Jadi peralatannya bertambah 5 juta Sedangkan kasnya berkurang 5 juta Emang semuanya di sisi aktifa Cuman kalau untuk bikin jurnal Nanti pasti ada debit Ada kredit Nanti saya terangkan Minggu besok Untuk lebih jelasnya Untuk sementara ini Di bersamaan akutansi Jawabannya seperti ini Jadi peralatannya bertambah 5 juta Dan kasnya berkurang 5 juta Semuanya ada di sisi aktifa Ada yang mau ditanyakan? Tak comunidad Dan kasnya berkurang 6 juta Jangan kentang Sampai jumpa selamat menikmati